Pertamina Mandalika International Street Circuit atau Sirkuit Mandalika tak lama lagi akan menggelar seri kedua World Superbike pada 3 hingga 5 Februari 2023 mendatang. Berbagai persiapan pun telah dilakukan, mulai dari fasilitas pet dog pembalap, tribun penonton, hingga pemasangan papan sponsor yang menjadi ciri khas setiap sirkuit balapan. Menjulang di helatnya WSBK, papan sponsor di Sirkuit Mandalika sudah mulai terpasang satu persatu pada hari ini. Ada beberapa merek yang akan mensponsori sirkuit Mandalika, salah satunya seperti yang kita ketahui, sponsor utama sirkuit tersebut adalah perusahaan BUMN Pertamina. Sementara untuk logistik WSBK 2023 akan diangkut dengan satu pesawat milik Kantas Airways jenis Boeing 747-400M yang berangkat dari Avalon, Australia, dan direncanakan akan tiba di Bandara Lompok pada tanggal 28 Februari 2023. Ada satu pesawat yang dijadwalkan datang untuk membawa logistik WSBK, kata Arief. Lalu sebelumnya, Direktur Lalu Lintas Polda NTB, Kombes Paul Joni Widodo di Peraya mengatakan, tiga kontainer logistik WSBK Mandalika 2023 yang melalui jalur laut telah datang dengan aman di sirkuit Mandalika. Sementara itu, pembalap World Superbike diperkirakan akan mulai datang ke Lompok pada tanggal 1 Maret. Menurut Jamal, pembalap WSBK akan disambut dengan arak-arakan menggunakan jaran kamput atau replika kuda yang diusung sejumlah orang lalu dinaiki oleh para pembalap. Itu salah satu penyambutan yang sudah kami siapkan. Ujarnya, penyambutan pembalap akan dilakukan di Kuta Beach Park di kawasan ekonomi khusus atau Kek, Mandalika. Di SPAR pun diketahui sudah berkomunikasi dengan sejumlah pihak terkait rencana ini. Komunikasi juga dilakukan dengan kabupaten atau kota yang diharapkan bisa ikut memeriahkan pawai penyambutan tersebut. Rencana penyambutan akan dilakukan pada tanggal 1 Maret. Setelah itu pada tanggal 2 Maret, para pembalap WSBK akan dijadwalkan untuk mengobservasi trek di Pertamina Mandalika International Street Circuit. Nanti pas tanggal 3 Maret, mereka tes trek, tes motornya. Tanggal 4 dan 5 sudah mulai balapan. Jelasnya. Terima kasih telah menonton!